Intro Ini rasa pandan nanti sama soklat Ada berapa rasa pak? Sebenarnya ada 3 rasa Apa aja tuh pak? Ini adalah stroberi, coklat, pandan, original, 4 macam mas Yang ini coklat Oh gitu disimpa ya pak ya? Iya coklat Terus yang kajutnya pandan gitu? Yang satu ini pandan Bagusnya berapa ini pak? Ini 1.5000 mas Yang ini yang pandan ya pak ya? Iya pandan Berjualannya per porsi atau berbiji pak? Perbiji Pak ini pak udah berjualan kukis di kangen dari tahun berapa pak? Tahun 85 mas tempatnya Ya 85 terus di Surabaya Saya pindah sini 88 Jadi disini 32 tahun mas Iya Di tempat ini? Kita jual dari harga mulai harga 200 tahun 89 200 perak? 200 perak Zaman Pak Harto masih ada Sampai sekarang Untuk pengharinya tuh Bikangnya aja berapa biji pak terjual? Kalau hari-hari biasa sih gak terlalu banyak mas Paling ya sekitar Berapa ya? Ada 1000 Apalagi kalau kita jual minggu pagi mas Minggu pagi? Di mana Jalan Palawan Oh iya iya Wah iya Kita kan besok datang sana Itu bukan main Berarti kalau minggu pagi-pagi jualannya pak? Iya Dari mulai jam 6 pagi sampai jam 9 Hanya 3 jam Sorenya kita gak bisa jual disini Udah capek disana Udah capek disana mas Kalau ini pukis Iya Jadi dulu jualannya emang udah sama pukis pak? Iya Sebetulnya yang lebih lama ini mas Kalau pukis pak itu Isinya apa aja pak? Isinya kismis, keju Iya Coklat Lumer Lebih banyak variannya pak? Lalu nanas Iya lebih banyak variannya ini Tapi harganya sama pak? Harganya sama Ini bisa kuning gitu Pakai apa coba? Iya telur Kuningnya telur Kalau pukis sama bikang Bikang sempatnya mana pak? Sama mas Empat menit Tiga menit pantang Tiga menit pantang Iya Asal Kekitaannya sudah panas Iya Ini rasa apa ini mas? Nanas Dulu Tanya gimana pak? Awalnya kok bisa juara bikang ini pak? Kita keluarga besar semua ngolah ini mas Bikang semua? Iya Dari Surabaya ini pak? Dari Surabaya Semua keluarga besar kita ini Cara bikang pukis Nah kalau saya sudah di Semarang keluarga saya nggak ada yang di sini Ada yang di Solo Ada yang mana-mana gitu loh Saya pernah di toko supermarket besar Di kerbur saya sering gabung Saya hanya tahan 6-8 bulan Karena penjualannya setiap kaki lima lebih banyak kaki lima mas Di Supermaka penampilan harus bersih Kita gaji karyawan dua kali 100 biji aja nggak laku Kalau di sini sebentar saja Dari gajah mudah habis tiguan Iya Ini kasih apa ini pak? Kasih santan kental mas Iya lebih gurih Dobel-dobel gitu pak ya? Iya Panteng pak Ini makanan legend mas Makanan tempoh dulu Tanpa obat Tanpa pengawet Itu langsung ngembang gitu pak ya? Yang paling favorit yang mana pak? Yang bagaimana mas coklat? Coklat Coklat Dengan pandan mas Ini selilasnya daun pisang ya pak ya? Iya Tatangannya Iya Kalau ini udah ada cabangnya belum pak? Kalau di Semarang ada ini Di Pelampongan Indah sana Pakai putra Pakai mobil kita jual di situ Berapa cabang pak? Kalau di sini sekarang hanya 2 Sama Karpide ya Karpide ada 3 tempat mas Yang panduin berapa orang sekolahnya? Kalau di sini sendiri hari-hari biasa Paling cuma 7-8 orang Tapi Kalau hari minggu banyak mas Hari minggu sampai 16 orang Berarti ini adonannya ya pak ya? Iya adonannya Ini yang coklat? Coklat Ini yang asli original? Original Ini pandan Gak habis mas Kalau bikang itu bahan dasarnya apa sih pak? Bahan dasarnya itu tepung beras 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 Santan, gula Hanya itu Kalau pukis pak? Kalau pukis telur, santan Telur, santan, gula Sudah itu Gak pakai pecing powder gitu gak pakai? Enggak anu Pakai pengembang Ada pengembangnya Ini apa nih pak yang di sini pak? Kalau ini pewarna makanan mas Iya Pewarna makanan Ini kejunya Ini ada senanas Ini selenanas Selenanas Itu kismis ya pak? Iya kismis Gitu loh Iya kita pertama dari sini gak punya apa-apa mas Nol Tapi karena kita prinsip kita yakin Pasti bisa Alhamdulillah bisa terus Dari awal-awal itu kan harus merintis Itu tadi Gimana kalau besok gak laku Modal pas-pasan misalkan itu Tapi kita yakin Pasti makanan saya Bisa didatangi orang Kita selalu Mau kerja ya Kita Dan juga kita juga sering berbagi mas Sering Sering berbagi kadang Kepantiasuan Ke orang tua jompo Kadang Ya mungkin berkat dari orang lain juga Sampai sekarang pun ini Setiap Jumat Mesti Jumat berkah 3, 4, 5 Yayasan 5, 4, 5 orang panti Itu rakyatnya bisa ramai seperti ini ya pak? Iya Kita semua berkat Berkat dua orang lain juga lah Iya Sarannya gimana pak? Iya sarannya kalau misalkan dia punya sesuatu Itu harus ditekuni yang betul Terutama Resep dan kualitas Betul Bertekun aja Gimana caranya Kalau misalkan Oh sepi Sepi itu yang dijual apa mas? Orang kan beda-beda ya Misalkan ada yang senang geduk ya Geduknya yang enak Gitu Supaya terkenal ya enak Dikenal orang gitu Yang penting itu Bertekun mas Jaga kualitas bertekun Tegun Tegun bekerja keras Jujur gitu Habis ini pak Mantap ya Sisa terakhir ya pak ya Itu yang di Batalakua apa sih pak? Kenapa? Yang di Batalakua itu apa sih? Oh santan Untung yang seri supaya gak terlalu kental Kalau kekendalan juga jelek Mas Masa akan terakhir mas Iya Masa akan terakhir Agungan terakhir Masa akan terakhir Agungan terakhir ya pak ya Terakhir-terakhir Nah selesai Jumlah jam berapa tadi pak? Jam tiga ya? Jam sengah empat Jam empat Loh ini belum ada jam lalu Jam berapa ini? Jam tujuan nanti itu Jam lima Kita tutup Jam tujuan nanti kita Ya apalagi Oh iya Haram-haram satu Duduk sana Sama pak Iya Sese Solo juga